di Jembatan Tayang di Kalimantan Barat ini panjangnya diperkirakan sekitar 1.400 ini menghubungkan untuk lintas Trans-Kalimantan dari sisi selatan kemandangannya seperti ini Jembatan Tayang merupakan jembatan terpanjang ketiga terletak di Kalimantan Barat setelah Jembatan Suramadu di Jawa Timur dan Jembatan Pasopati di Bandung Jembatan ini membentang di atas Sungai Kapuas yang berada di Kabupaten Sanggau, Provinsi Kalimantan Barat Konstruksi proyek pembangunan Jembatan Tayang diperkirakan memakan waktu hingga 900 hari pendanaannya berasal dari pinjaman China sebesar 90% dan sisanya sebesar 10% dari APBN hingga 3 tahun ke depan Jembatan Tayang diresmikan pada 22 Maret 2016 dan proyek ini melor 2 tahun dari perkinjaman Saya sekarang berada di Jembatan Tayang di Kabupaten Sanggal, Kalimantan Barat Jembatan Tayang memiliki panjang mencapai 1420 meter dan lebarnya adalah 3 ruas jalan Jembatan ini menghubungkan Kota Tayang dan Desa Piasat Jembatan ini sekaligus menjadi jalur Trans-Kalimantan yang menghubungkan Kalimantan Barat dan Kalimantan Tengah Secara administratif Jembatan Tayang terletak di Kecamatan Tayang Hilir, Kabupaten Sanggau, Kalimantan Barat Kita berada di Jembatan Tayang ini yang panjangnya sekitar 1400 meter Di mana sebelumnya di sini sebelum ada jembatan itu menggunakan kapal feri dan ini sangat menyulitkan untuk para penggunanya Melari jalur Selatan, Pontianak, Kalimantan Tengah, Kalimantan Selatan, dan Kalimantan Timur Jembatan ini memiliki dua bentangan Bentangan pertama menghubungkan Kota Tayang menuju Pulau Tayang Sedangkan bentangan kedua menghubungkan Pulau Tayang dengan Desa Piasat Bentangan pertama memiliki panjang sekitar 280 meter dengan lebar 11,5 meter Sedangkan bentangan kedua dengan panjang sekitar 1,14 kilometer dan lebar yang sama dengan bentangan pertama Jembatan yang berdiri kokoh di atas sungai Kapuas ini menelan anggaran sebesar 802 miliar Untuk mencapai jembatan ini diperlukan waktu sekitar 2-3 jam dari Kota Pontianak Jembatan ini menjadi andalan warga untuk menyeberangi sungai Kapuas Sebelum dibangun jembatan Tayang Warga menggunakan perahu motor Jembatan dengan warna merah dan putih ini telah menjadi ikon baru yaitu menjadi objek wisata bagi masyarakat Banyak penjual makanan dan minuman di sekitar jembatan Dapat pula ditemui speedboat yang terparkir rapi untuk disewa, untuk berkeliling, serta menyusuri sungai Kapuas Waktu yang tepat untuk mengunjungi jembatan ini adalah pagi dan sore hari untuk menikmati sunset dan sunrise yang indah Tayan dan Kapuas telah memberikan keindahan alam non-exotic Terima kasih telah menonton!